Intro Aduh bun, cakep-cakep banget nih bunga bun Yang ada kita bingung sekarang bun Aduh kita keder, kira-kira bunga apa nih yang mau diambil Bunga deposito yang paling cakep Bunga depositonya hampir aja loh, kayak api, aduh Bunga apa yang disayangin sama netizen? Eh, bunga apa ya? Bunga citralestari Bisa aja Ya iya dong Eh, tapi ngomong-ngomong, kalau disini bunga rangkaian apa yang lagi, sekarang lagi tren? Yang lagi ngetren, yang lagi ngetren kayak gini kan Ini dia Apa nih? Ini bunga buat pojokan Oh di pojokan, dan di corner-corner gitu ya Oke, nah yang pasti bun kali ini juga nih Kalau ngeliat bunga-bunga kan hati kita tenang ya Tapi juga buat kebaikan, bikin hati tenang, bener gak? Betul banget kalau itu Tanya, lo pengen berbuat kebaikan gak? Gue yakin, mau lah Tahu kan? Lokasi kembang ini gratis buat gue Waduh Nih, ada komunitas yang selalu berbuat kebaikan Yaitu, menginspirasi banget Memanfaatkan baju-baju bekas yang layak pakai Untuk membantu selama Yuk bun, sama-sama kita lihat deh Dan sama-sama kita contoh nih Menginspirasi banget Bun, pernah gak sih? Pusing gitu, ngeliat lemari Udah kebanyakan isinya Terus banyak juga baju-baju yang mungkin udah gak mau dipakai lagi Hmm, disumbangin aja bun Ada nih bun, komunitas yang keren banget bun Yang menerima banyak baju bekas Atau barang bekas Untuk disumbangkan lagi Ke orang yang membutuhkan Disini nih tempatnya Terus ini abis itu diapain lagi? Oh, disini kita sortir Disortir Yang layak dan tidak layaknya Yang tidak layak Nanti akan kita dimakan untuk Kerajinan peset Aku mau lihat dong, boleh gak? Boleh ya? Ayo bun, kita lihat Kenali nih bun Ini namanya komunitas Beberes Indonesia Berlokasi di kawasan Pamulang, Tanggarang Selatan Komunitas ini menerima dan menyortir hasil donasi Misalnya, pakaian Nah, disini nih baju dikumpulin Buat dipilih yang masih layak pakai Banyak banget loh yang nyumbang Setiap hari pasti ada aja Ya, minimal sekarung Wah, bun ini masih bagus banget nih kualitasnya tuh Gak ada yang bolong Masih bisa dipakai Masih layak Jadi, oke Kita lipat bun Bun, lihat nih Wah, masih bagus banget kan? Tentu saja ini akan dikumpulin buat dikasih lagi ke orang yang butuhkan bun Bu, ini tuh Sebenernya masih bagus Gak ada yang bolong Tapi ini kancingnya hilang satu Iya Biasanya gak kita lipat Soalnya kan ini suka ada sobek ya Berarti gak usah ya? Gak usah Sini taruh mana? Untuk percak Jadi, untuk keracinan keset sama tas juga Nah, limbah baju yang udah gak layak Selanjutnya akan diubah jadi kreasi keset, bun Jadi, gak ada yang kebuang Semuanya bisa jadi barang yang punya nilai jual Nah, bunda Tadi kita kan udah sortir baju yang masih layak pakai Sama yang udah gak layak Nah, ini nih yang udah gak layak Kita mau olah jadi keset ya, Bu Yatmi? Iya, keracinan keset Nah, ini mau digunting-gunting dulu ya, Bu Yatmi? Terus untuk dianyam jadi keset, bunda Awalnya tuh misinya apa sih? Misinya itu mengajak para donatur Untuk mengumpulkan sampah atau perabotan di rumah yang sudah tidak terpakai Untuk didonasikan ke kita Setelah itu, kita sortir Dan yang kayak seperti sampah gitu kita jual Dan hasil penjualan itu untuk operasional Yang gak layak pakai bisa dialih fungsi jadi keset Kalau yang masih bagus, diapain? Dijual, bun Eps, tapi bukan untuk cari untung ya Gak sembarang orang bisa beli baju-baju ini Yang boleh adalah warga yang membutuhkan Dan sistemnya unik nih, bun Nah, bun, salah satu programnya ini adalah Nanti ada warga yang dipilih, warga yang membutuhkan Itu nanti disini setor sampah yang masih bisa didaur ulang Terus nanti mereka boleh ngambil baju dengan kapasitas hanya 4 potong Ini salah satunya, Mbak Mbak namanya siapa, Mbak? Yati Mbak Yati Mbak tadi habis nyetor ya? Iya Nah, sekarang boleh ngambil baju? Iya, baju Wah, ini bun, Mbak Yati udah memilih bajunya yang mau dibawa pulang Nah, tuh, masih bagus ya? Masih Masih bagus ya Tadi Mbak nuker apa di sini? Rongsok Rongsokannya apa aja tuh? Ada kardus, ada kayak jelas-jelasan gitu Kayak bekas-bekas minuman, botol-botol Oh, udah sering? Udah Udah sering ya Menurut Mbak gimana sih dengan program di Beberes Indonesia ini? Iya, sangat membantu ya Kayaknya kita hanya membutuhkan modal untuk mencari rongsok Kita ambil baju deh Oh gitu, seneng ya? Iya Seneng deh Ibu-ibu ini gak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat dapat baju gratis Setelah memilih, dicek dulu nih bun Supaya barang-barangnya gak ada yang kurang atau lebih Awalnya sih kita peduli lingkungan gitu ya Terus karena kebanyakan diri kita ini mengkonsumsi kemasan-kemasan botol Dan itu kan karena susah pengurahannya Maka kita berpikir lah Kenapa ya gak dibikin sesuatu gitu Dan terbentuklah Beberes ini untuk membuat sampah daun ulang tukar dengan pakaian layak pakaian Kalau untuk ibu-ibu yang berhak untuk mendapatkan manfaat dari Beberes ini, syaratnya apa sih? Kalau yang berhak menerima pakaian ini, itu biasanya pakaian miskin, terusnya janda, terus sama yang suaminya itu pekerjanya serabutan, yang perasaan tidak menentu Gak cuma baju, Beberes Indonesia juga terima kertas, kardus, sampai perabot yang udah gak dipakai lagi Sehari bisa 50 kilo bun Sedangkan perabot yang rusak nantinya akan diservis dulu sebelum dijual Komunitas Beberes Indonesia ini sudah berjalan sejak tahun 2016 bun Semua uang hasil penjualan akan didonasikan sebagian untuk operasional Nah, bunda minat donasi? Langsung antar aja ke markasnya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan Atau kalau gak sempat, bisa minta jemput ke rumah bunda Karena sedikit bagi bunda, bisa sangat berguna bagi mereka yang membutuhkan Wah, cantik-cantik banget nih, bener-bener luar biasa Sama cantiknya, mulianya seperti hati Barusan nih, ibu-ibu yang tergabung dalam komunitas Yang selalu mau berbagi, bahkan baju-baju bekas layak pakai juga diberikan buat orang-orang yang butuhkan Nah, bun, kalau bunda juga punya nih komunitas yang inspiring, menginspirasi, berbuat kebaikan Astaga kita ya, nanti kita samperin, kita liput sama-sama Berbagi kebaikan, gak ada habis-habisnya Nah, bun, sekarang aku di sebelahku nih sudah ada ici, siapa nama ici? Cilili Cilili, lili 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 lili, tang 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 du Cilili, cilili yang punya ya? Iya Oke, Cilili, ini kenapa banyak daun? Karena kalau aku lihat misalnya, di internet sekarang ini lagi musim yang hijau ya, ci ya? Oke, ini daun-daun yang sekarang lagi trend seperti apa, ci? Ini daun kayak daun ini, daun karet Daun karet, bukan daun kelor, ci? Bukan Oh, kesurupan kali ya Ci, ini bisa bertahan berapa lama di rumah, ci? Ini mah bisa, tahunan 5 tahun bisa? Bisa Beneran? Semua hidup ini Semua hidup? Gak kayak dimakanin rayap nih, ci? Enggak, kalau yang ini dipakan rayap nih Kenapa? Kalau itu kan batang jambu asli Yang mana tuh? Ini yang ini, bonsai, iya Ini batang jambu asli? Iya, sama ini Ini rayap nih? Iya, ini kena rayap, lama-lama dia habis ini, dipakan rayap Kalau ini enggak nih? Kalau ini enggak Oke, kalau begini harganya berapa nih, ci? Kalau ini kan jadi 300 300 Oh, bapak saya bisa murah dong Iya, kasih kurangin lah Ini kan best cream Iya, iya Yang ini juga bisa kurang ya Iya Ini tinggal lapak jadu suhu basah Enggak usah pakai macem-macem Enggak usah Enggak usah Enggak usah cantik rumah ya, ci? Iya Oke, ini bun Ini seru banget, keren banget Dan aku masih akan pilih-pilih lagi Keseruan melihat Ada guna daun, bunga, semuanya Dan bapak acu Oke bun, langsung kita rangkai dulu Amat cilili Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya